Halo murid-murid semuanya apa kabar semoga semuanya seks selalu ya berhubung pandemi COVID-19 masih berlanjut kalian masih harus belajar dengan sistem online di rumah dengan bantuan aplikasi telegram dan channel YouTube Nah kali ini Miss Luciana akan memandu kalian dalam pelajaran IPS Nah anak-anak kita akan melanjutkan pembahasan mengenai lingkungan buatan silakan buka buku cetak ESPS IPS nya halaman 12 Nah anak-anak Miss yang di rumah ada yang masih ingat pelajaran yang lalu apa itu lingkungan buatan yuk tepat sekali lingkungan buatan adalah lingkungan yang dibuat oleh manusia yang bukan diciptakan oleh Tuhan Nah contoh lingkungan buatan adalah contoh yang pertama lahan persawahan dan perkebunan contoh yang kedua pemukiman contoh yang ketiga bendungan dan waduk dan sudah dibahas pada video yang lalu nah kali ini Miss akan membahas tentang contoh lingkungan buatan yang lainnya yang keempat adalah jalan dan jembatan jalan adalah lingkungan buatan yang dibuat oleh manusia untuk menghubungkan satu tempat ke tempat yang lain ada beberapa macam jalan contohnya jalan layang dan jalan tol yang dibuat untuk memperlancar lalu lintas dan mencegah kemacatan nah jembatan jembatan adalah bangunan yang menghubungkan dan dua tempat yang terpisah biasanya jembatan dibangun di atas sungai ataupun danau nah ada jembatan yang hanya bisa dilalui oleh para pejalan kaki dan ada juga jembatan yang dapat dilalui oleh kenderaan jembatan dibangun untuk memudahkan kita biasanya bisa berperdian jika ada yang mau menyebrangi sungai atau danau yang kelima adalah taman kota taman kota adalah sebirang tanah yang ditumbuhi rumputan atau ditanami pepohonan di tengah-tengah kota nah taman kota ini biasanya ditanami berbagai macam tanaman hias tanaman kota memiliki beberapa manfaat seperti penyaring debu dan asap kenderaan peredam kebisingan kota dan yang terakhir adalah tempat bermain dan berekreasi yang keenam adalah pelabuhan pelabuhan merupakan tempat berlabunya atau tempat berhentinya kapal laut di daratan nah pelabuhan ini biasanya dibangun di daerah pantai yang luas pelabuhan berguna sebagai sarana transportasi dan perdagangan nah di Indonesia itu sendiri memiliki banyak sekali pelabuhan salah satu contohnya adalah pelabuhan Tanjung Priok yang ada di Jakarta selanjutnya contoh yang terakhir dari lingkungan buatan adalah bandar udara bandar udara biasanya yang kita sebut dengan bandara merupakan tempat pesawat terbang lepas landas dan juga mendarat nah bandara ini berguna sebagai sarana transportasi dan memperlancar arus mobilisasi atau arus perpindahan manusia maupun barang contoh dari bandara yang ada di sekitar kita itu adalah sekolah namo International Airport nah sekarang semua sudah tahu kan apa itu lingkungan buatan dan apa-apa saja contoh dari lingkungan buatan jadi sekian dulu untuk materi kita hari ini sampai jumpa di materi selanjutnya oke bye 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 Terima kasih.